Apa sih Xbox Developer Direct 2024? Jadi, Xbox itu nyamperin 5 studio game khusus untuk Xbox yang akan dirilis secara luar biasa di tahun 2024. Wow, keren banget kan? Yuk kita lihat yuk gamenya apa aja. Jadi, pertama itu ada A4Wed. Nah, ini game RPG gitu deh. Oke, nyerangnya agak unik nih. Bisa pake tongkat sihir macam Harry Potter. Tapi dia punya pistol juga. Nah, buat kalian yang suka RPG, kayaknya boleh dicek nih. Tapi ya, denger RPG, gue tuh langsung gak minat. Habisin waktu main RPG. Dan ini, gue skip. Kedua, ada Sanua Saga Hellblade 2. Gue pernah jajan ini Hellblade pertama. Gak sampe abis sih mainnya. Karena bosen-bos action adventure gitu. Mainnya tuh kayak banyak jalan, jalan, jalan. Habis itu ada cutscene. Terus akhirnya gue mentok. Ada puzzle dikit, gue langsung pusing soalnya. Jadi, gue skip lagi nih. Ketiga, itu ada Vision of Mana. Nah, tapi ya, begitu denger studionya itu dari Square Enix. Itu studio yang buat Final Fantasy tuh. Nah, gue cuma senyum-senyum aja tuh. Nah, jadi Square Enix. Itu kayak nonton film itu. Nah, ini gue gak bakal sih nyoba-nyoba game keluaran dari Square Enix. Tapi yang unik nih guys ya. Ternyata tuh Vision of Mana karakternya lucu-lucu deh. Monsternya juga cute-cute gitu. Jadi, buat kalian yang mau coba sih. Ayo, hajar aja. Nah, keempat ini ada ARA di Story Untold. Ini game strategi. Nah, ini lumayan nih. Gue agak tertarik kalau strategi. Tapi, jangan salah dulu nih modelnya RTS atau gimana. Karena ini Xbox nih. Nah, bener kecuriguan gue. Ini game macam Civilization. Maka rumit. Asli, kalau yang kayak gini gue skip. Nah, kelima nih. Ini ada Indiana Jones and the Great Circle. Nah, ini mantap jiwa kan. Gue jadi ya, setelah gue denger game ini namanya Indiana Jones. Itu gue udah tau ini jelas banget nih. Tahun 2024, game-game di Xbox akan menjadi sangat biasa-biasa aja.